Intro Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mengakibatkan semakin besar beban biaya operasional pengemudi ojek online atau ojol. Guna meringankan beban mereka, LDI Kabupaten Bogor memberikan voucher BBM gratis kepada para pengemudi ojek online dengan syarat hafal surat pendek Al-Quran. Satu persatu pengemudi ojol melantunkan surat pendek yang mereka hafal. Mereka kemudian mendapatkan voucher senilai Rp20.000 untuk ditukar dengan pertalain di SPBU Jalan Alternatif Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Jumat 23 September 2022. Wakil Ketua DPD LDI Kabupaten Bogor, Waluyo Sutrisno mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian LDI kepada masyarakat, sekaligus menjadi nilai ibadah bagi para ojol. Hal ini disambut antusias oleh para pengemudi ojol, salah satunya Zainal Arifin. Jumat berkah ini ya, yang kita rasakan, saya tiap harinya itu narik itu ngeluarin dompet itu ya hampir sampai 3 liter, 2 liter. Ini udah akan subsidi dapat bantuan ini ya, alhamdulillah jadi kantong gak terlalu dalam birokonya. Dampak dari BBM sendiri sangat buat pengaruh gak? Sangat, karena tarikan itu ya gak sesuai sama tarif ojol. Jadi potongan dari kantor ojol itu ya juga sekarang 20 persen. Alhamdulillah sekarang kalau ada subsidi gini ya, alhamdulillah terbantu sekali ojolnya. Senada dengan Zainal pengemudi ojol lainnya, Triman mengungkapkan program Jumat berkah LDI Kabupaten Bogor membantunya menghemat biaya operasional untuk membeli bahan bakar minyak. Kami sangat terbantu sekali, karena usaha ya, usaha sekarang terbaik susah. Dan BBM naik, terutama setiap hari tentunya kita bertambah untuk anggaran mengisi bensin. Maka dengan adanya isi bensin, Jumat berkah dari LDI ini, kami sangat terbantu sekali. Waluyo Sutrisno berharap program ini bisa membantu meringankan beban pengemudi ojol, terlebih pasca kenaikan harga BBM yang membuat harga-harga kebutuhan pokok juga naik. Alhamdulillah, jazakumallahu khairo telah menonton.